Pemirsa penerimaan pendaftaran pengawas TPS kini memasuki tahap wawancara. Salah satunya di Kecamatan Tanjung yang diikuti 100 lebih pelamar untuk mengisi tugas pengawasan di 131 TPS se-Kecamatan Tanjung. Panitia Pengawas Pemilihan Umum atau Panwaslu Kecamatan Tanjung melaksanakan tahap wawancara seleksi pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS. Pada tanggal 10 sampai dengan 12 Januari 2024, di kantor Panwaslu Kecamatan Tanjung di Kelurahan Hikun. Tahap wawancara ini diikuti 135 pelamar yang lulus seleksi administrasi, yang mana sebelumnya penerimaan PTPS Kecamatan Tanjung diikuti 141 pelamar, namun 6 orang dinyatakan tidak lulus administrasi, karena 3 orang dibawa umur 21 tahun, dan 3 orang tidak lulus verifikasi SIPOL atau Sistem Informasi Partai Politik. Koordinator Divisi Hukum Penjagaan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Panwaslu Kecamatan Tanjung, Susilawati menyebutkan, 135 pelamar PTPS diseleksi untuk mengisi tugas pengawasan masing-masing satu orang di 131 TPS se-Kecamatan Tanjung. PTPS akan bertugas mengawasi tahapan pencoblosan di TPS sejak kedatangan logistik, hingga pengantaran logistik ke kantor kelurahan atau desa, sebelum menjadi tanggung jawab pengawas kelurahan atau desa. Oleh karena itu, Susilawati menjelaskan, dalam tahap wawancara ini, bukan hanya menggali pengetahuan dan pemahaman pelamar mengenai tugas-tugas PTPS, tetapi juga untuk menegaskan komitmen dan ketersediaan waktu untuk mengawasi seluruh rangkaian tahap pencoblosan. Secara keseluruhan, sekabupaten Tabalong, rentang waktu pelaksanaan tahap wawancara seleksi PTPS dari tanggal 10 sampai dengan 17 Januari 2024, selanjutnya pengumuman hasil seleksi PTPS disampaikan dari tanggal 18 sampai dengan 19 Januari 2024, lalu pelantikan dan bimbingan teknis yang akan diumumkan di kemudian hari. Alpish Harin, TV Tabalong melaporkan.